Saka Tatal Perjuangan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya dengan mengajukan peninjauan kembali harus menemui jalan berliku. Setelah kuasa hukum Saka Tatal mengajukan delapan bukti baru, dalam persidangan hari Jumat lalu, Jaksa Sobakei termohon malah menolak bukti tersebut. Salah satu bukti baru yang ditolak adalah foto kematian Vina dan Eki, yang dianggap merupakan barang bukti yang pernah dilampirkan di persidangan terdahulu. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin satu memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal, yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum, nofum 1 sampai dengan 3, dan nofum 5, yang dianggap nofum oleh penasihat hukum peninjauan kembali, merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara. Atas nama anak Sakatata, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari visi yang berbeda, namun tidak merupakan esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter, yang terdapat di dalam visum et repetum, dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal, sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Tak gentar dengan penolakan ini, kuasa hukum Sakatata kembali akan mengajukan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Liga Akbar, yang dahulu pernah memberikan kesaksian. Kuasa hukum Sakatata juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan personil kepolisian yang pertama kali mengevakuasi Vina dan Eki saat kejadian berlangsung. Tak hanya mengajukan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan, kuasa hukum Sakatata juga akan mengajukan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat bukti baru yang diajukan. Hari ini, sidang lanjutan peninjauan kembali Sakatata kembali dikelar di pengadilan negeri Cirebon. Akankah sejumlah saksi hingga saksi ahli yang telah disiapkan dapat meyakinkan hakim agar PK Sakatata dikabulkan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas mengenai perjuangan dari Sakatata untuk mencari keadilan ini, kita sudah terhubung bersama dengan sejumlah sumber melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Titin, selaku kuasa hukum dari Sakatata, dan juga ada Komjen Pol Ito Sumardi yang juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Ito, Ibu Titin. Selamat pagi, Mas Alfat Barati. Baik. Selamat pagi. Ibu Titin, hari ini sidang PK lanjutan akan dimulai kembali, dan recaranya akan menghadirkan sejumlah saksi fakta. Apakah sudah terkonfirmasi siapa yang akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum? Sudah, Mas. Jadi ada beberapa saksi fakta yang akan menyatakan betulah telah terjadi pembunuhan dan pemberkosaan. Karena saksi-saksi fakta itu, kami juga akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum yang memegang saksi-saksi itu. Di antaranya Liga Akbat, Alhamdulillah sudah terkonfirmasi akan hadir. Kemudian juga ada saksi lain yang betul-betul itu beberapa, bahkan pada saat persidangan sedang berlangsung tiba-tiba muncul yang menyatakan kemungkinan tidak mungkin ada peristiwa pembunuhan dan pemberkosaan dalam durasi waktu yang begitu singkat juga akan dihadirkan. Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, siap hadir. Jadi itu akan semakin memperkuat bahwa tidak pernah ada terjadi pembunuhan dan pemberkosaan. Tetapi kami meyakini itu memang adalah kecelakaan. Seperti lima nofum yang kami sampaikan di dalam memori Pekta. Yang menyatakan bagian-bagian tubuh korban yang kemungkinannya karena kecelakaan lalu lintas. Artinya tidak ada tusukan, tidak ada bekas penganyaihan yang luar biasa. Bu Titin, kabarnya juga ada dua sahabat Vina yang dihadirkan dalam sidang PKK kali ini. Dan kalau untuk saksi faktanya memang benar-benar yang melihat kejadian kah? Atau ada di lokasi kah? Yang memang belum pernah dihadirkan di persidangan tahun 2016 silam. Begini mbak, kalau misalnya diarahkan betulkah saksi fakta itu yang melihat kejadian. Kalau melihat kejadiannya, perpik kan berarti itu perisiwanya tertangkap tangan. Tapi kan ini perisiwanya kecelakaan di tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian ada saksi yang menyatakan, mohon maaf Liga Akbar. Seperti terjadinya kejar-kejaran, tetapi sekarang ada keterangan yang dirubah. Karena memang tidak pernah ada perisiwa kejar-kejaran. Kalau yang dimaksud, apakah betul saksi fakta itu yang melihat perisiwa? Itu berarti kan itu tertangkap tangan perisiwanya. Justru kan awalnya justru perisiwa kecelakaan. Jadi kalau asumsinya yang hadir itu harus yang melihat perisiwa. Kalau faktanya harus yang melihat, ya itu bukan ada perjadikan. Bahwa itu tertangkap tangan gitu. Saya sih berasumsinya kan gitu. Artinya saksi fakta yang kita hadirkan adalah saksi fakta yang menjelaskan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk dua sahabatnya Fina yang menyatakan bahwa pukul 22.18 masih ada komunikasi dengan Fina. Itu kan faktanya seperti itu, mbak. Apakah juga ada saksi nanti yang akan menguatkan alibi dari Saka Tatal bahwa ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya? Atau apa yang sudah dijatuhkan saksi kepadanya ini, Bu Titin? Ya. Akan juga dihadirkan saksi fakta yang menyatakan. Karena kan kalau dalam putusan, seolah-olah Saka Tatal itu ada di tempat kejadian ikut mengejar. Kemudian diturunkan di Pombensin. Itu kan, nah fakta itulah yang akan kita kemukakan di persidangan hari ini. Tidak pernah ada peristiwa Saka ikut mengejar. Oke, Bu Titin. Tapi kalau kita melihat dalam persidangan PK sebelumnya, ini kan JPU menyatakan bahwa penofum-penofum yang dihadirkan ini juga pernah dihadirkan atau diajukan pihak kuasa hukum di tahun 2016 silam. Tapi sayang sekali, JPU juga menyatakan bahwa dari kuasa hukum Saka Tatal ini juga tidak melampirkan hasil visum forensik. Jadi seakan-akan pemohon ini hanya berkesimpulan kejadian itu adalah kecelakaan. Tapi tidak ada bukti yang menguatkan begitu, Bu. Apakah Ibu saat ini akan cukup percaya diri bahwa yang dihadirkan cukup kuat begitu, tidak ditolak oleh JPU? Saya sangat percaya diri, Mbak. Karena gini, kalau JPI beralasan nofum 1 sampai kelima itu berkasnya pernah. Foto-foto itu pernah dihadirkan dalam berkas Saka Tatal. Saya ya nantangin jaksa aja, silahkan hadirkan berkas-berkas 1 sampai 5 nofum yang pernah disampaikan di memori. Karena gini, kalau jaksa penuntut umum meyakini 5 foto itu pernah dihadirkan, berarti luar biasa dong keputusannya. Kenapa dari 5 foto yang dihadirkan yang betul-betul menjelaskan perut Egi yang kelihatan tanpa luka tusukan, mohon maaf bagian tubuh Vina yang pakaian dalamnya juga sangat rapi, tapi bisa disebut ada pembunuhan dengan curit, kayak dengan samurai, juga dianggap ada pemerkosaan, dianggap ada perdarahan yang luar biasa seperti yang dalam putusan itu dijelaskannya, dari seterangan saksi yang dikutip. Karena visual daripada bagian tubuh Vina itu betul-betul mulus, mohon maaf, dengan pakaian dalam yang ketat, mengikat bagian dalamnya. Jadi itu terkonfirmasi ketika ada pengakuan dari sahabat Vina, bahwa ketika bermain di rumahnya tempat meminjam uang Rp50.000 untuk membeli miinkan dan pembalut. Kada saat menerima nopum itu, sebetulnya ada pikiran kok ini bagian ini agak besar ya kelihatan. Tapi kan waktu itu tidak terjawab, kenapa kelihatan lebih besar? Ternyata terkonfirmasi. Tapi Bu Titin, bukan ada salah satu saksi Pak Suroto yang menyatakan saat menemukan korban Vina, justru pakaian dalam tidak berada di tempatnya. Waktu itu dari sisi Pak Suroto yang memang saksi melihat langsung begitu, korban Vina dan juga Eki di lokasi. yang hadir di persidangan di 2016-2017 itu saya, Mbak. Jadi saat Pak Suroto memberikan keterangan, feeling saya sudah punya keyakinan Pak Suroto berbohong. Saya yakin betul masalah itu. Kemudian juga mohon maaf juga waktu itu Liga Akbar dari Yesur Tubuhnya. Tetapi kan Liga Akbar sekarang mengubah keterangannya walaupun masih di media sosial. Jadi saya juga sudah punya feeling waktu itu, apalagi Pak Suroto itu bantol. Dan di media sosial, di media-media lain, kan keterangan Pak Suroto juga berubah-rubah. Seyakinan saya dulu ini Pak Suroto berbohong, ditambah dengan sekarang dia tampil di media dengan seyakinan yang berubah-rubah. Dia ngomong memapah Vina ke mobil. Tetapi kan kenyataannya betul tidak? Dia mengatakan dia pertama kali menemukan. Betul tidak? Dia ngomong mukanya hancur, lebam-lebam. Betul tidak? Saya meyakini Pak Suroto berbohong. Baik, saya ingin Pak Ito. Pak Ito, kalau kita lihat ini ada keyakinan dari kuasa hukum Saka Tata bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi di 2016 ini sebenarnya berbohong. Termasuk juga dibuktikan mengenai dengan keterangan dari Liga Akbar juga ya. Akhirnya mencabut keterangannya dulu. Nah, kemudian ada juga sejumlah definisi saksi fakta tadi yang disampaikan oleh Butitin. Saya ingin nanti minta pendapat Pak Ito ya. Usah jeda ya Pak Ito ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tapi di sini di Apakabara Indonesia Pagi. Terima kasih telah menonton!